Di cecar 80 pertanyaan, Putri Chandrawati tetap ngotot jadi korban pelecehan seksual Brigadir J. Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo telah selesai diperiksa sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J di Baris Krim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022. Dalam pemeriksaan itu, Putri dicecar sebanyak 80 pertanyaan oleh penyidik. Kurang lebih ada 80-an, ujar kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Haris kepada wartawan di Mabes Polri pada Sabtu 27 Agustus 2022 di Niari Waktu Indonesia Barat. Arman menerangkan, kliennya tetap kekel mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir J. Ibu Pece juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu. Dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, ujarnya. Selain itu, Arman menyebut Putri Chandrawati turut menjelaskan terkait perannya perkara tersebut. Dalam pemeriksaan itu, Putri membantah terlibat dalam skenario pembunuhan berencana Brigadir J yang dirancang suaminya. Secara konsisten juga klien kami, Ibu Pece, telah menjawab di seluruh pertanyaan dalam BAP terkait termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu Pece. Peran Ibu Pece sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami? Berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat. Dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik. Pemeriksaan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofrian Syahyosua Huta Barat dihentikan Jumat malam. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo. Tercatat, Putri sudah menjalani pemeriksaan selama 12 jam sejak pukul 10.50 waktu Indonesia Barat pagi. Deddy menyebut Putri Chandrawati bakal kembali diperiksa pada Rabu 31 Agustus pekan ini. Terima kasih telah menonton!